Intro Davida Silva telah kembali siap turun lawan Madura United Pertahanan Persib solid, Nick Whippers puji kehebatan Gustavo Franca Tangis haru Dimas Derajat pecah, usai cetak gol dan bantu Persib jungkalkan Persija Pertama kali rasakan atmosfer panas Persib versus Persija, Mendoza sangat terkejut Selengkapnya hanya di Pangeran Piru Davida Silva telah kembali siap turun lawan Madura United Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyampaikan kabar baik terkait anak asuhnya menjelang laga tandang melawan Madura United Dia mengabarkan bahwa salah satu pemain andalanya yakni Davida Silva sudah pulih dari cedera Striker Persib itu sudah mulai berlatih dengan pemain lainnya dalam sesi latihan di lapangan arcamani kota Bandung pada Rabu 25 September sore Pulihnya Davida Silva dari cedera yang membuatnya absen dalam lima pertandingan itu memberi angin segar bagi tim dan juga Boboto Davida, kini sudah kembali berlatih Mungkin dia akan pergi bersama kami ke Madura Satu hal adalah kami akan lihat dulu sejauh mana saya bisa mendorongnya untuk bermain, kata Bojan Hodak Juru taktik asal Kroasia itu pun akan membawa serta Davida Silva dalam perjalanan ke Stadion Bangkalan melawan Madura United pada Sabtu 28 September mendatang Hodak pernah menyatakan, pember asal Brazil itu kemungkinan akan diberi kesempatan turun apabila sudah pulih Meski demikian, dia tidak mau ambil resiko Hodak belum akan menurunkan David sejak menit pertama saat menghadapi Madura United Dia pemain bagus dan lima menit bermain juga cukup, ungkap Bojan Hodak Pertahanan Persib solid, Nick Wipers puci kehebatan Gustavo Franka Persib Bandung mampu mengatasi perlawanan Persib Jakarta pada partai Big Match pekan ke-6 Liga 1 2024-2025 Sekaligus mencatatkan clean sheet ke-2 Persib Hasil Persib versus Persija berkesudahan dengan skor 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung di Sijalak Harupan Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024 Pertahanan Persib tampil kokoh Dua center back Nick Wipers dan Gustavo Franka kembali menunjukkan kesolidannya membangun benteng yang sulit diruntuhkan Mereka bisa menangkal penyerang andalan milik macan kemayoran Gustavo Almeida Sekaligus Marco Simic yang masuk di pertengahan babak ke-2 Back asal Belanda itu kemudian memuji ketenangan rekan duetnya Gustavo Franka Walau ia baru mengenalnya pada musim ini, perangkat sudah memperlihatkan kualitasnya Bagi Kuipers, rekannya asal Brazil itu adalah sosok center back yang pintar dan kekuatannya terletak di bola-bola udara Ya, dia back yang tangguh, sangat pintar dan kuat di duel udara Dia juga bagus dalam memainkan bola, puji Kuipers Saya sangat senang karena dia menjadi pasangan saya di lini belakang sekarang Jadi, semuanya hal yang positif, sebutnya Kemenangan tersebut, membawa sang juara bertahan merangkak menaik ke posisi papan atas kelas main Posisi 3 besar dengan 12 poin di bawah persebaya Surabaya dan Borneo FC Samarinda Pangis Haru Dimas Derajat pecah, usai cetak gol dan bantu Persib jungkalkan Persija Striker Persib Bandung Dimas Derajat berhasil menyumbangkan satu gol dan membawa timnya menang atas Persija Jakarta Pada lega pekan ke-6 BRI Liga 1 musim ini di Stadion Sejalak Harupat Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024 X-striker Persi Kapo 1973 itu mencetak gol pembuka Persib pada menit ke-38 lewat sepakan volley kaki kanannya Ian Kurnia turut mengukir namanya di papan skor pada menit ke-82 sekaligus membawa tim Maung Bandung menang 2-0 atas Persija Jakarta Sangat senang, baru pertama kali gabung Persib bandung lawan Persija Alhamdulillah bisa menang dan cetak gol juga, ungkap Dimas Derajat selepas pertandingan Striker timnas Indonesia itu mengaku selebrasi yang dilakukannya memang sangat emosional Apalagi gol itu tercipta dalam laga duel big match dan dihadapan ribuan Boboto Karena ini laga derby dan saya bisa cetak gol Jadi, saya terenyum imbu striker Persib Bandung berusia 27 tahun tersebut Sebelum pertandingan, Dimas mengaku sudah memiliki perasaan bagus dalam menghadapi partai big match ini Bahkan, dia sempat berbicara kepada pelatih Persib Bandung Bojan Hodak jika dirinya bakal mencetak gol Coach Bojan ngomong, Dimas bagaimana feeling hari ini? Saya jawab, Insya Allah Coach, saya cetak gol Tegas Dimas Derajat menirukan percakapan dengan Bojan Hodak sebelum pertandingan Di sisi lain, striker bernomor punggung 9 di Persib itu sangat berterima kasih kepada Boboto atas dukungannya selama ini Pertama kali rasakan atmosfer panas Persib versus Persija, Mendoza sangat terkejut Kiberandalan Persib Bandung Kevin Ray Mendoza Hansen Begitu bangga dengan permainan rekan-rekan satu timnya saat mengalahkan Persija Jakarta 2-0 pada pekan ke-6 BRI Liga 1 2024-2025 Di Stadion Sijalak Harupat, Sorayang Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024 Terlebih lagi, kemenangan itu diakui Kevin Mendoza di hadapan langsung ribuan Boboto yang datang ke stadion Setelah dilaga sebelumnya lawan Port FC, diajang AFC Champions League 2 kalah 0-1 di stadion yang sama Saya sangat bangga dengan permainan kami dan saya tidak begitu memedulikan bagaimana kami bermain Selama kami bisa memenangkan pertandingan, itu yang terpenting Menurut saya, kami bermain bagus dan berjuang hingga akhir, kata keeper timnas Filipina itu Atmosfer dukungan ribuan Boboto diakui Kevin Mendoza sangat luar biasa Itu setidaknya menambah motivasi semua rekannya saat beraksi di lapangan Atmosfernya begitu luar biasa Saya sangat senang Boboto bisa datang dan juga mendukung kami sepanjang laga Imbuh Kevin Ini pertama kalinya saya bermain melawan Persija Saya rasa ini begitu luar biasa, tambah keeper asal Filipina ini Kemenangan ini tentunya meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan selanjutnya Terutama dengan penampilannya yang beberapa kali melakukan penyelamatan dari gempuran Persija Jakarta Terima kasih telah menonton!